Halo teman-teman hari ini aku mau nge-review satu produk aku belinya di supermarket yaitu produknya asitaki nah setiap ini kan dia terkenal low-calorie ya Nah jadi ini aku ingin tahu produknya dia yang low-calorie ini dia yang make yang ini nih yang rasanya original biasanya kalau makanan gitu rasanya biasanya enggak enak nah ini ingin tahu kalau biasa kalau orang biat kan kepinginnya tuh makanan bisa bisa apalagi aku tuh ke sukanya tuh nyamil-nyamil gitu loh jadi aku mencoba untuk mencari makanan yang sehat yang tidak membuat gendut nah ini satu kotak ini isinya ada 1234 ada lima isinya ada lima terus ini ada minyaknya juga jadi udah nyedian ini dan bikinnya ini gampang banget ini satu kek ini dia itu tulisannya energinya 130 kilokalori oke jadi langsung aja kita coba bikinnya terus setelah itu tambahkan air sebanyak 4 sendok makan oke 4 sendok oke ini aku aduk Oh ya ini ya lupa aku masukin minyaknya ini sekarang aku mau masukin ke microwave katanya satu setengah menit ini adonanya ini baunya kayak bau harum-harum vanilla gitu oke ini aku masukin ke microwave oke ini udah satu setengah menit persis terus jadinya tuh kayak gini masih panas coba ini ya ini minyak-minyaknya ini beneran udah matang gak sih nih oke ini udah aku mikro lagi aku tambahin satu setengah menit lagi terus jadinya kayak gini harusnya udah matang gak ya tapi kenapa kayak gini gak tau udah dicoba aja namanya juga nge-review ini aku cobain oke guys ini udah jadi jadi ini aku bikin yang kedua kalinya dan yang ini udah jadi ini berhasil yang tadi tuh nggak berhasil soalnya kenapa tadi itu aku kasih airnya itu pakai yang ini nih yang takeran satu tablespoon nah kan dia bilangnya empat tapi ternyata maksudnya dia yang satu tablespoonnya itu yang sendok-sendok biasa itu bukan sendok-sendok yang gini bukan tapi yang sendok makan biasa itu kayak gitu jadi tadi aku ngasihin empat sendok makan biasa jadi airnya dikit banget dan ini yang ini jadi berhasil sebenarnya kalau untuk rasanya kalau dari satu sampai sepuluh ya rasanya tuh oke lah tujuh tapi ini tetep aja nih menurutku teksturnya nih ini gagal ini bantat gitu kayak rasa tepung-tepung gitu jadi karena teksturnya kayak gini padahal aku tuh udah bikin sesuai dengan instruksi mereka jadi nilainya adalah 6 ya 6 lah karena bantat gitu oke thank you udah lihat video gue yang kali ini aku nge-review asitaki makkek yang rasa original jadi rasanya ya vanila-vanila manis manis gitu thank you so see you di video review gue lainnya gak zeg ava dua 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 Masur